Piken ngurangan Bangbalu Masyarakat Satu Tas Harga BBM ditaikan ku Pemerintah Pusir, Sawatara Poeka Tukang, Poerbo 7 September 2022, Jajaran Kepolisian Tipores Cimahi, nyalurkan bantuan sembako kawarganu kapangaruhan kawijakan kawas supir angkot, driver ojol, PKL jeng warga Sabuderen Terminal Cimindi. Dipimpin langsung ku Kapolres Cimahi, nyalurkan sembako dilakonan ku Kapolres jeng jajarana, diwaganku sejumlah mahasiswa di Sabuderen Terminal Tipe Cimindi, Kota Cimahi. Supir angkot, rayek lokal Cimahi jurusan Terminal Cimindi, Citerip, Agus, Ram, dan Nemraken, nga jauh na harga BBM nga balukarkan kebutuhan waragat operasional jadi nambahan. Dina nga jauh na harga BBM terdirina menta aya penyesuaian tarif, sana jen pemustungan nana bakal nga beng berat tanpa numpang. Tapi upamatir disalu yuken etakayante justru bakal jadi bank baluh gede ke pihaknya. Kita pakai Rp70.000, Rp70.000, kalau sekarang naik Rp100.000, Rp100.000. Rp100.000, Rp100.000, Rp100.000. Bang, itu kan masih banyak. Kalau bisa mah jangan. Jangan supaya isi bensin subsidi. Karena dikhususkan mungkin buat yang ini. Masalahnya mobilnya udah cc-nya serangan senjata Rp1.500.000, belum lagi kalau misi pula. Orang ijata buat supir juga berarti ya, Kak? Belum lagi ijata buat, kita angkutan. Sejeronik itu Kapoleh Cimahi AKBP Imron Ermawan Ngecesgen dina kegiatan Kiwari, pihak naga senyalurkan 100 paket bansos bikin supir angkot, yang emak-emak anu kapengaruhan kuundak na harga BBM. Kapir, mojol, pada kakak kelima, maupun masyarakat-masyarakat yang pasti semua merasakan dampaknya. Sebisa mungkin kami salah satunya hari di sini juga membantu masyarakat di Kota Cimahi dan Bandung Barat. Insya Allah akan setiap hari kita laksanakan. Jumlah berapa Pak yang dibagikan bagi Pak? Baik, untuk hari ini sekitar kurang lebih beberapa kilo, satu paket. Kurang lebih ada seratusan, 50-100, dan hampir tiap hari hasilnya kalau kita tetap. Kapoleh Cimahi Ngembohan, pihaknya bakal mayeng nebarkan kehadian ku cara ngebagikan paket sembako, kami sakum nala lewak di wilayah Cimahi, jeng Bandung Barat, pikir ngurangan bank balung masyarakat anu merlukan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV